Intro Selamat pagi Investor, kembali lagi dengan saya Wawis Darta dalam program VBIS Morning Call Bursa saham Indonesia pada perdagangan kemarin bergerak cukup terbatas IASG akhirnya tercatat naik 0,23% ke posisi 4139,540 Sedangkan indeks LK45 tercatat naik 0,15% ke posisi 709,257 Pada perdagangan hari ini tampaknya IASG cukup berpeluang untuk kembali menguat Seiring dengan melesatnya bursa saham Wall Street dini hari tadi Bursa saham kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini juga tampak secara umum dibuka menguat Walaupun dikabarkan bahwa Korea Utara pada pagi hari ini telah meluncurkan roket jarak jauh Namun menurut sumber dari Korea Selatan dan Jepang, peluncuran roket tersebut gagal Dimana tidak ada komponen roket yang berhasil menembus atmosfer bumi Dan akhirnya kembali jatuh ke dalam laut Gagalnya peluncuran roket Korea Utara ini tampaknya memberikan sentimen positif bagi bursa saham kawasan Asia Resistance terdekat bagi IASG pada perdagangan hari ini diperkirakan masih dapat ditemukan pada kisaran 4.190 Sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4.100 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini antara lain Saham Inti Land Development, Saham Alam Sutra Realty, Saham Adikarya, dan Saham Salim Infomas Baik demikian Vibis Morning Call kali ini bersama saya Wawu Siddhartha Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Vibis Vibis Morning Call reported by Vibis News, investment and financial online news for your success